Perihal generasi yang sebelumnya dan generasi saat ini ya, milenial, generasi jad dan lain sebagainya itu kan ada pertentangan ya Pak. Perihal bagaimana generasi kita harus menanggulangi kesalahan-kesalahan generasi sebelumnya ataupun generasi sebelumnya yang minta kepada kita banyak tuntun, banyak sekali itu tuntun kepada kita gitu. Tapi selaku Bapak nih, apa sih Bapak yang tanggapi atas hal ini gitu? Setiap generasi merefleksikan keadaan dan keadaan itulah yang juga membentuk generasi. Cara pandang, cara pikir, cara tindak gitu ya, selalu berbeda antara generasi. Dan cerita bahwa orang membuat sejarah dan sejarah selalu melahirkan orang. Kalau gitu, kita akan selalu mengerti tentang bahwa setiap orang pasti ada kurunnya. Ada kurunnya dan tidak bisa memaksakan potret masa lalu untuk dengan pemandangan sekarang gitu ya, itu beda-beda. Tapi bahwa ada juga yang bersama-sama universal, misalnya itos semangat, kemajuan. Cara berpikir generasi muda selalu ingin mendobrak terhadap kebekuan keadaan. Everything lah dalam hal-hal pun gitu ya. Tapi yang menjadi PR penting sih, harapan Bapak terhadap generasi muda apa sih Pak? Lakukan yang terbaik yang bisa dilakukan. Anak muda sekarang untuk menjadi orang baik terlalu berat. Karena memang tantangannya jauh lebih beragam, lebih berkualitas. Terutama akan kehadiran internet, media, sosial, dan seterusnya. Tapi Bapak juga mempertanyakan nggak perihal generasi-generasi Bapak juga yang ternyata menyalahkan generasi-generasi sekarang? Ternyata, emang generasi masa lalu selalu positif, nggak juga? Yang salah juga adalah dari generasi Bapak dan sebelumnya itu yang menutup pikiran gitu loh. Sebenarnya harusnya ada refleksi juga. Tidak semua, tapi banyak sebagian juga yang selalu menutup ekspresi anak muda. Zaman saya juga saya bisa menentang terhadap generasi tua. Oke, itu menjadi catatan generasi muda. Oke, sip. Terima kasih Pak.